Keluhan masyarakat di Provinsi Jambi ini terhadap banjir bukan sikok duobailur Untuk itu Komisi 3 DPRD Kota Jambi meninjau lokasi dry nasi Yang dikeluhkan oleh masyarakat RT13 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Kota Baru Terkait permasalahan sering terjadinya banjir Kita tengok pantauannya di pantauan Bang Jek Jumat 6 Januari 2023 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saiful Bersama Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran H.K. Simen Juntak dan anggota Komisi 3 M. Yazir Meninjau lokasi yang dikeluhkan oleh masyarakat di RT13 tersebut Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh anggota DPRD Kota Jambi M. Yazir menyampaikan Bahwa DPRD Kota Jambi akan segera menindak lanjuti terkait keluhan masyarakat di RT13 ini Dan akan memanggil pemilik lahan dan dinas terkait nantinya Kita akan turun ke lapangan, melihat persoalan yang ada Alhamdulillah kami lihat persoalan yang ada, persoalan yang harus segera diselesaikan Kembaliannya karena apabila musim hujan masyarakat terkena banjir Makanya kami segera menindak nanti itu agar kami nanti sampaikan Dari keteri hak dari pihak yang terkait Termasuk nanti pihak pelaksanaan pekerjaan Pihak yang punya kerenangan di sini Apakah berkerumahan, apakah dari bayang dunia tanah Sementara itu Ketua RT13 ASEP Mulayana menuturkan Lahan ini akan digunakan oleh pemiliknya untuk dijadikan tanah kafling Namun terkait pembangunan drenasenya sampai saat ini Belum ada solusi dari pihak pemilik Berkenaan dengan parit ini, dampaknya banjir Jadi masalah banjir ini kalau kita cepat diatasi Karena janji-janjinya adalah lama juga Pemilik tanah atau pindahkan parit ini sampai sekarang belum juga terrealisasi Keluarga itu mendesak kita teruskan gitu kan Jadi upaya saya adalah DPR Sandi Jek TV melaporkan